Halo, halo semuanya gimana? Jumpa lagi ya, jumpa lagi ya Karena kali ini yang mau saya bahas adalah data ganda Yang mungkin kali ini bisa jadi hal baru bagi sebagian orang Bisa jadi ini sebenarnya sudah lama dibahas ya Masalah data ganda adalah Satu, apakah itu data ganda? Data ganda adalah seseorang yang memiliki data lebih dari satu Di antaranya adalah meliputi dari lima elemen Yaitu nama, nama lengkap Kemudian tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir Tempat kelahiran Dan status serta jenis kelamin ke warga negara anak Itu termasuk data permanen Dimana kalau status kita, status menikah atau tidak bukan data permanen ya Jadi data permanen kita meliputi nama, alamat tinggal, atau tempat tanggal lahir Ya bukan alamat tinggal, tapi tempat tanggal lahir Jadi disini kota lahir itu juga termasuk pada data permanen Dan bukan rahasia lagi bagi negara kita atau bagi teman-teman semuanya Yang mungkin dulu di tahun 90-an bekerja ke luar negeri dengan umur yang berbeda kemudian dituakan Dan disaat tahun 2005 pertengahan atau 2005 kisaran mau akhir tahun itu ada perubahan menuju ke biometrik Disinilah tahun 2006 sudah mulai biometrik dimana data kita sudah masuk ke komputer Dan setiap data WNI yang di tahun 2006 terutama itu sudah mempunyai data paspor yang notabene permanen terdapat di database keimigrasian pusat masing-masing Nah, kenapa saya bilang pusat masing-masing? Karena setiap daerah itu memiliki data pusatnya dan nanti di pusatnya di Jakarta Jakarta adalah laporan yang tertinggi Kalau Jawa Timur, Surabaya, Jawa Tengah ada Semarang, ada Jogja, ada Solo Tetapi pada dasarnya, base-nya itu pusatnya ada di Jakarta Nah, sementara bagaimana yang di Hongkong? Oke, teman-teman yang saat ini mungkin kemarin di tahun 2015 kita sudah mendapatkan isu ini dimana SIMKIM SIMKIM adalah sistem keimigrasian, manajemen keimigrasian informasi dimana untuk perubahan data kita Yang hanya berdasarkan pada single identity number Dimana berdasarkan dengan satu identitas saja Dan di tahun 2015 pula kita mendapatkan sesuatu yang memang di luar dugaan Dan beberapa teman kita mengalami perubahan data dan terkoreksi datanya hingga masuk ke penjara Mengapa demikian? Salah siapa? Kita tidak bisa menyalahkan dimana-mana Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa Karena memang yang ada saat ini negara kita sedang mengalami perbaikan Tapi, sayangnya memang dalam perubahan data ini ada sesuatu yang mungkin memang perlu untuk diperhatikan Termasuk teman-teman sendiri Dan siapa yang harus bertanggung jawab adalah tetap yang memiliki data sendiri Well, perubahan data hanya bisa dilakukan di Indonesia, tidak bisa dilakukan di Hongkong Termasuk di KCRI Alasannya adalah dikarenakan sudah pernah terjadi perubahan data dan ternyata mengalami satu kesalahan teknik Dan mengakibatkan teman kita di penjara Sehingga KCRI mendapatkan mandator dari pusat tidak melakukan perubahan data di Hongkong Artinya, bagi teman-teman yang saat ini di Hongkong dengan data Satu data, meskipun data tersebut tidak sesuai dengan data kalian di Indonesia Di saat kalian berada di Hongkong dan memperpanjang paspor Sesuaikan dengan paspor Anda Tetapi setelah Anda pulang ke Indonesia Silakan Anda memperbaiki data Anda dan memilih salah satu data Anda Mengikuti prosedur perubahan data di Indonesia Yaitu dengan cara sidang penentuan identitas Dan bagaimanakah sidang perjalanannya Otomatis Anda harus melakukan perjalanan-perjalanan prosedur sesuai dengan daerah masing-masing Karena kita tidak bisa melakukan atau memberikan generalize setiap daerah Di mana perubahan tersebut yang pasti Anda harus ke kelurahan Di hidup capil Kemudian menuju ke pengadilan negeri untuk perubahan data Anda Selanjutnya data yang mana yang Anda pakai sesuai dengan data paspor Anda Atau sesuai data asli Anda Namun sesuai dengan undang-undang yang pasti tidak ada pemalsuan dokumen Dan Anda pasti disarankan dengan data asli Anda Dan jika teman-teman sudah menggunakan data asli kalian Kemudian memperbaiki paspor Anda dengan data asli kalian Kalian tidak dibolehkan bekerja kembali ke Hongkong Dikarenakan data Anda sudah berbeda Meskipun Anda dibolehkan dan aplikasi atau reapply Personal correcting data Di mana Anda dibolehkan merubah data Anda dari Indonesia Untuk melapor ke imigrasi Hongkong Dengan cara prosedur yang diberikan Namun tidak ada jaminan bahwa Anda bisa lolos Kenapa? Karena proses hukumnya tetap berbeda Dan kali ini yang saat ini terjadi adalah Di mana teman-teman yang sudah melakukan Pernah melakukan perubahan data Dan pernah ke Hongkong di sekala tahun Di mana sebelum biometrik Sebelum biometrik dan ternyata di Hongkong sudah biometrik ya Jadi semuanya Assalamualaikum semua nanti aja Ah nyimak ulang masih ngorek Nggak mbak nggak apa-apa Jadi nanti bisa di riwan Saya agak lama ini online-nya Kebetulan tidak masak ya Jadi bisa kok mbak nanti di riwan ya Oke saya lanjutkan ya Jadi bagi teman-teman yang saat ini Mungkin berada di Hongkong Sudah lebih dari sekian tahun Ini adalah contoh Kemarin pertama adalah mbak Yani Di mana beliau tahun 2005 pernah menggunakan nama yang berbeda Dan setelah beberapa bulan Dia diterminit pulang ke Indonesia Kemudian memperbarui paspor baru menjadi orang baru Setelah kemarin beliau update Hongkong ID terlihat data lamanya Sehingga harus memilih salah satu data Dan melakukan BAP atau berita acara di Kaulun B Yang kedua Eva Saudari Eva namanya Eva Dia pun juga atas nama yang berbeda Dengan kasus yang sama Dan berikutnya Ada lagi kemarin yang melapor Ternyata beliau berbeda tahun lahirnya Ada lagi yang totalitas berganti nama Dan bahkan ada yang kemarin mbaknya 2002 pernah ke Hongkong Dan hingga akhirnya 2005 juga pernah Beliau berubah data itu menjadi tiga kali Dan di saat di Hongkong otomatis Mereka mengalami perubahan data di saat update Hongkong ID Dan sebenarnya apakah mereka nanti akan dideportasi mbak kontring Well pada kali ini karena Hongkong sedang melakukan perubahan Atau meng reorganisir atau update kembali dokumen-dokumen tersebut Yang mana termasuk dokumennya pendatang yaitu PRT atau domestic helper Karena kita pemegang Hongkong ID Jadi di saatnya nanti Anda Ternyata terdeteksi Anda memiliki data lebih dari satu Otomatis Anda akan diselidiki Harus ke general investigation yang mana di Kaulun B Imigrasi Kaulun B lantai 5 Yang bagian Skaline Tower Kemudian prosesnya bagaimana Prosesnya yang pertama Anda disuruh datang ke Wancai dulu Selanjutnya Anda akan diberi surat pengantar Untuk menyerahkan ke Kaulun B Dimana Anda disana akan diinterview atau Hongkong Berapa lama kira-kira interviewnya Interviewnya itu kisaran lebih dari 2 jam Atau mungkin beberapa jam kita gak bisa ngomong Yang pasti itu terjadi di hari biasa Dan Anda harus mengikuti prosedurnya Disana data Anda akan terlihat semuanya Mau tidak mau Anda harus mengakuinya Dan apakah setelah mengakui berarti dia akan dipenjara? Tidak Kali ini bukan dipenjara Tetapi sesuai dengan prosedur perubahan data yang ada di Hongkong Minimal akan dilakukan 6 bulan Anda harus mengalami Anda harus menjalani prosedur tersebut Dan Anda hanya memiliki 3 kesempatan Yaitu menghadapi sidang tersebut Itu bukan sidang di pengadilan Tetapi sidang di imigrasi Dimana Anda menghadap officer Untuk pengakuan Pengakuan data Anda yang mana Memilih data Anda yang mana Dan jika ternyata Anda saat ini berada di Hongkong Menggunakan data yang sekarang Pastikan Anda hanya menggunakan data yang sekarang Anda hanya mempunyai beberapa jalur disitu Yaitu Anda boleh diam Anda boleh tidak menjawab Dan Anda boleh Apapun yang Anda sampaikan Akan dijadikan bukti Jadi yang disarankan adalah Teman-teman menjawab seperlunya Kalau memang harus dijawab Kalau memang tidak ingat atau tidak Atau lupa Cukup tidak dijawab Atau diam Jadi Anda boleh diam Dan tidak menjawab Dan apapun yang Anda sampaikan Akan dijadikan bukti Yaitu Anda harus menjawab Semua pertanyaan itu Jika Anda menjawab Diam Atau tidak menjawab Disitu nanti Semua jawaban Anda harus Anda tanda tangani Karena itu akan dijadikan bukti Dan apakah kita dibiarkan disana sendiri Mbak Kunterin Tidak ada penerjemahnya Ada Penterjemahnya pun akan disediakan Dan Disana Anda diharapkan kooperatif Dengan petugas atau investigator Jadi Anda setelah memilih Data yang mana yang dipakai Maka itulah yang akan dilakukan Namun karena prosesnya ini Tidak bisa secepat itu Jadi Anda Akan diberi waktu Oleh petugas Untuk absen Setiap bulannya akan absen Ke imigrasi Kaulun B Satu kali Dan Disitu Anda akan diberi Kartu kuning Atau Kartu identitas Anda Paspor Anda Dan dokumen Anda Akan diminta sementara Oleh pihak imigrasi Guna untuk meristore ulang Data Anda yang di kaulun B Jadi Mungkin Jika kawan-kawan mengalami Hal seperti ini Diharapkan adalah Satu Jaga hubungan baik Dengan majikan Anda Karena Anda membutuhkan Dukungan majikan Anda Mbak Untuk Sebentar ya Sebentar Mbaknya ini Tanya ya Sebentar Nanti tak jawab Mbak ya Bentar ya Bentar ya Nanti tak jawab Jadi disini Saya masih menjelaskan tentang Data ganda Dan juga perubahannya Yang saat ini Mungkin dialami oleh Teman-teman kita Yang berada di Yang berada di Kaulun B Yang mengalami Perubahan data Jadi disini Mau saya jelaskan Agar lebih mudah ya Jadi disini Untuk teman yang saat ini Mungkin sedang mengalami Ya yang kemarin Komen di youtube saya Saya kasih link Untuk mempelajari Dan mau berbagi disana Sebenarnya yang dibutuhkan Adalah satu Jangan takut Dan jangan pelin-pelan Disaat menjawab Karena yang diutamakan Adalah jawaban Anda Tidak boleh pelin-pelan Dan jaga hubungan baik Dengan majikan Karena Saat-saat Anda Hawkung Saat-saat Anda Harus ke Kaulun B Dan masih dalam proses ini Anda masih membutuhkan Apa namanya Dukungan majikan Anda Termasuk juga Visa Anda Jadi Apa namanya Teman-teman harap Berhati-hati Jaga hubungan baiknya Dengan majikan ya Terus Kalau Ini Berapa lama Bagaimana Mbak Kontering Itu nanti pihak imigrasi Akan menelpon Dan memberitahu Ya kan Jadi tidak ada suratnya Dan Bisa setelah nanti berhasil Anda boleh mengambil Hong Kong ID baru Anda Jadi Anda baru boleh Mengambil Hong Kong ID baru Anda Anda memang dibolehkan foto Anda dibolehkan foto Anda dibolehkan mengisi data Anda Tetapi di saat pengambilan Di saat jidik jari Anda dimasukkan Disitulah data Anda Yang lama keluar Jadi mengapa Anda Disuspended Pembuatan Hong Kong ID baru Anda Dan juga termasuk Ijen tinggal Anda Disuspended Sementara dikarenakan Dalam proses Perbaikan data Anda Jadi Teman-teman di luar sana Adalah yang saya sarankan Jangan panik Tetap Fokus Dan ingat Kalian Memang saat ini Mau panfak Jadi Harus mengikuti Prosedur yang ada Dan apakah kita harus Melapor KJRI Karena ini sebenarnya Tidak perlu Melapor KJRI Atau Perlukah Kemarin saya sempat Menghubungi KJRI Masalah seperti ini Adakah KJRI tahu Tapi jawaban KJRI itu Tidak sesuai Karena yang beliau Fokuskan adalah Perubahan data Di paspor Yang berada di Hong Kong Jadi Bukan saat mereka Berhadapan dengan Imigrasi Ini yang Yang mungkin KJRI memang Harus update Dimana Ada sebagian Teman-teman kita Yang mengalami Ini Tapi tidak Tidak ada Koneksi dengan KJRI Karena memang Tidak ada hubungannya Dengan KJRI Tetapi Saran saya Mungkin Akan lebih baik Jika KJRI Mengetahui Jadi sebenarnya Seandainya KJRI Mau Apa namanya Mau membuka diri Membuka diskusi Seperti ini Mau membuka Untuk teman-teman Yang mengalami Masalah perubahan Di saat mereka Mengalami Perubahan data ini Sebenarnya Harusnya KJRI Tau Dan KJRI Mempunyai Datanya Jadi Kenapa KJRI Harus mempunyai Datanya Ya ini Sebagai tolo ukur Juga sih Sebenarnya Sebagai tolo ukur Juga Artinya Oh warga negara Kita yang memang Mengalami perubahan Data itu Seperti ini Dan bagaimana Kendalanya Dan sebagainya Jadi Sebenarnya Itu mungkin Akan lebih baik Tapi sayang Memang Untuk koordinasi Dengan KJRI Tidak ada Dan kasusnya Eva kemarin pun Juga Tanggapan dari KJRI Memang tidak Begitu memuaskan Ya Tidak masalah Nah itu Seputar Data ganda Satu yang pasti Data ganda Adalah Dimana Anda Memiliki data Lebih dari satu Dan ada Perubahan data Di data Permanen Anda Itu adalah Data ganda Dan Data ganda Di Hongkong Itu berbeda Dengan data Di Indonesia Terus teman-teman Di luar sana Yang bertanya Mbak Saya data Paspor saya Adalah palsu Atau saya data Paspor saya Salah Tetapi KTP Indonesia Saya adalah Yang benar Apakah saya Nanti cuti Bermasalah Tidak Anda Cuti Tidak Bermasalah Jadi Di saat Data paspor Anda adalah Data yang salah Dan Anda Di Indonesia Memiliki data Yang benar Anda cuti Tidak Bermasalah Dan Anda Masih bisa Kembali lagi Ke Hongkong Dikarenakan Anda Saat melakukan Perjalanan Keluar negeri Itu hanya Dengan Paspor Tidak Dengan KTP Anda Jadi Catat Kembali Di saat Jangan Di mana Penentuan Data yang Anda Butuhkan Atau Yang Anda Inginkan Dan Lagi Teman-teman Yang sudah Melakukan Perubahan Data Tidak Bisa Bekerja Di negara Yang sudah Anda Pernah Bekerja Dengan Data Yang Terdahulu Apakah Kalau Menjadi Visitor Tidak Bisa Visitor Bisa Karena Visitor Anda Tidak Perlu Apply Visa Kecuali Negara Yang memang Memerlukan Apply Visa Anda Tidak Bisa Tetapi Kalau Negara Negara Yang Mana Tidak Memerlukan Aplikasi Visa Anda Tetap Bisa Datang Karena Anda Sebagai Visitor Di saat Anda Ke Hongkong Anda Visitor Anda Tidak Memerlukan Menunjukkan Hongkong ID Anda Kecuali Anda Pekerja Jadi Hongkong ID Itu Hanya Berlaku Jika Anda Memiliki Visa Kerja Kalau Anda Tidak Memiliki Visa Kerja Tidak Memiliki Kontrak Kerja Hongkong ID Anda Tidak Berfungsi Dan Anda Datang Sebagai Visitor Hongkong ID Anda Tidak Perlu Ditunjukkan Jadi Prosedur Perubahan Data Hanya Ada Di Indonesia Di Hongkong Tidak Akan Ada Perubahan Data Terus Bagaimana Mbak Kontrak Dengan Paspor Endorsement Endorsement Adalah Pembetulan Data Di Halaman 4 Dimana Terkait Oleh Tanggal Bulan Tahun Lahir Tempat Lahir Dan Nama Berbeda Disitu Dicatat Di Halaman 4 Dan Ada Endorsement Atau Pembetulan Di Halaman 4 Maka Di saat Anda Perpanjang Paspor Di Hongkong Anda Harus Menunjukkan Dokumen Dukungan Kepada KCRI Hongkong Pada Petugas Imigrasi KCRI Hongkong Divisi Imigrasi Dan Itu adalah Dokumen Yang dibutuhkan KTP Indonesia Akte Kartu Keluarga Buku Nikah Jika ada Dan Ijazah Jadi Minimal Tiga Itu Boleh Asli Boleh Fotokopi Dimana Anda Boleh Attach By Scan Atau Anda Attach Atau Diprint Out Melalui PDF Atau Melalui Scan Itu Tadi Melalui Email Jadi Anda Bisa Print Untuk Ditunjukkan Kepada Petugas Atau Mungkin Petugas Akan Memberi Kemudahan Dengan Whatsapp Jadi 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 Disini Silahkan Anda Tanyakan Kembali KJRI Bagaimana Fongpin Kalau yang Terdahulu Bisa Melalui Attachment Atau Cukup Melalui Email Atau Melalui WA Itu Bisa Untuk Kali Ini Petugasnya Saya Kurang Tahu Bagaimana Petugas Keimigrasian Untuk Apa Namanya Menjalankan Yang Ini Tetapi Dari Kemarin Ada Mbaknya Yang Mengalami Itu Juga Menalami Penambahan Nama Juga Karena Ada Data Yang Berbeda Beliau Juga Harus Menunjukkan Dokumen Dukungan Juga Sehingga Dia Bisa Kembali Ke Singapura Karena Ada Tambahan Nama Ayahnya Well Kemudian Masalah Tanya Jawab Saya Akan Menjawab Mulai Saya Baca Komentarnya Dulu Ya Mbak Misalkan Cuti Balik Ke Hongkong Sedangkan Paspor Yang Benar Datanya Sedangkan KTP Indo Yang Salah Apakah Hongkong ID Sampaikan Kepada Petugas Dan Pastikan Tes PCR Anda Memakai Translate Bahasa Inggris Kalau Memang Tidak Bisa Disamakan Dengan Paspor Anda Memang Pakai KTP Indonesia Tetapi Anda Dial 119 Untuk Membetulkan Data Anda Dial 119 Untuk Membetulkan Data Anda Ini Yang Dulu Kita Udah Pernah Membahas Jadi Tidak Ada Masalah Terus Tadi Ada Yang Bertanya Lagi Kalau Overstay Pulang Indo Bisa Balik Lagi Enggak Kata Officer Lebih Baik Pulang Indo Daripada Ambil Paper Untuk Overstay Anda Ke Hongkong Tidak Bisa Lagi Bekerja Tetapi Kalau Anda Visitor Saya Kurang Tahu Ada Garantor Atau Tidak Itu Baru Bisa Tergantung Pada Imigrasi Kalau Anda Sudah Overstay Maaf Beribu Maaf Itu Akan Tidak Bisa Kembali Lagi Ke Hongkong Sebagai Bekerja Ya Karena Untuk Mengambil Paper Itu Anda Harus Membutuhkan Pertimbangan Yang Banyak Saya Tidak Pernah Menyarankan Teman Teman Untuk Mengambil Paper Ya Karena Di Saat Anda Mengambil Status Paper Artinya Anda Sudah Siap Dengan Segala Resikonya Dimana Kepulangan Anda Itu Akan Tidak Mudah Di Saat Anda Harus Mengcancel Status Paper Sebenarnya Anda Belum Paper Jadi Paper Di Sini Anda Masih Asylum Seeker Atau Anda Mengajukan Jadi Prosesnya Untuk Negara Indonesia Tidak Bisa Termasuk Refugee Jadi Tidak Bisa Mengajukan Sebagai Pengungsi Jadi Anda Hanya Pemegang Paper Atau Pemegang Surat Jalan Yang Diberikan Oleh Imigrasi Itu Tadi Betul Jangan Mengambil Resiko Mau Overstay Mau Paper Sebenarnya Sudah Beresiko Jadi Kalau Kalian Mau Lebih Jauh Lagi Mengambil Resiko Silahkan Anda Terima Konsekuensinya Iya Betul Jadi Beberapa Bulan Lalu Sebenarnya Satu Bulan Lalu Ada Yang Menelpon Saya Masalah Overstay Dia Terpaksa Overstay Bukan Saya Tidak Menjudge Atau Menyalahkan Teman Teman Karena Masalahnya Mempunyai Alasan Masing-masing Di Antaranya Adalah Karena Job Hopping Atau Karena Mereka Visa Tidak Bisa Turun Dan Masih Mempunyai Tanggung Jawab Masih Punya Keluarga Dan Sebagainya Dia Tidak Belum Berani Untuk Pulang Ke Indonesia Jadi Terpaksa Mengambil Langkah Overstay Jadi Tidak Ada Masalah Itu Hak Teman Teman Dan Saya Yakin Teman Teman Sudah Tahu Resikonya Dan Saran Saya Jangan Takut Untuk Pulang Karena Saat Ini Tidak Sedang Baik-baik Saja Mau Lama Overstay Juga Tidak Ada Gunanya Kasian Orang Tua Kita Kasian Keluarga Kita Yang Di Rumah Menunggu Karena Sebenarnya Banyak Yang Menelpon Saya Juga Masalah Ini Yang Mana Hilang Kontak Keluarganya Menghilang Kontak Dan Lain Sebagainya Jadi Ini Tidak Bisa Dijadikan Acuan Terus Berapa Hari Lalu Juga Ada Yang Menanyakan Mbaknya Mau Renew Kontrak Tapi Suami Tidak Mengizinkan Dan Akan Menuntut Majikan Disini Buat Yang Di Indonesia Buat Suami Yang Di Indonesia Harap Dimaklumi Jika Mungkin Istri Anda Mengambil Keputusan Renew Kontrak Itu Pasti Ada Alasannya Belum Pulang Dulu Pasti Alasannya Jadi Jangan Dijadikan Masalah Baru Terus Anda Mengancam Istri Anda Akan Menuntut Majikan Majikannya Anda Tidak Bisa Menuntut Majikannya Karena Undang Undang Dihongkong Berbeda Karena Dia Setelah Renew Kontrak Dan Dia Berada Dihongkong Dan Sebagai WNI Atau Warga Negara Yang Sudah Sadar Hukum 18 Tahun Ke Atas Dia Sanggup Mengambil Keputusan Sendiri Dan Tidak Memerlukan Ijen Suami Secara Tertulis Jadi Tidak Diputukan Surat Tali Lagi Jadi Mohon Suami Suami Yang Ada Di Indonesia Harap Mengerti Kalau Masalah Kekeluargaan Selesaikan Masalah Kekeluargaan Begitu Juga Para Istri Kalau Memang Anda Mungkin Ada Kesepakatan Tersendiri Bahwa Suami Anda Mungkin Melarang Dulu Atau Masalah Yang Memang Perlu Diselesaikan Lebih Baik Pulang Dulu Selesaikan Dulu Dan Kalau Memang Sudah Mendapat Ridha Suami Anda Baru Kembali Bekerja Jadi Jangan Bikin Masalah Disini Terus Akhirnya Anda Sendiri Juga Tidak Fokus Dalam Bekerja Jadi Ini Pesan Untuk Teman Teman Yang Masih Mempunyai Suami Karena Bagaimanapun Juga Ridha Suami Anda Adalah Jalan Rezeki Anda Saya Tidak Mau Ceramah Nanti Saya Dibilang Punyai Oke Mbak Dilan Terima Kasih Sudah Jelas Jadi Pilih Aja Kelain Negara Tidak Tidak Selalu Ada Di Hongkong Apalagi Kalau Anda Sudah Malah Mantap Di Indonesia Berusaha Untuk Berusaha Memulai Di Indonesia Mungkin Itu Juga Lebih Baik Memang Tidak Mudah Segala Sesuatu Disaat Baru Mulai Itu Enggak Enak Baru Mulai Itu Enggak Mudah Tetapi Dari Ketidak Mudahan Itu Nanti Kita Akan Banyak Belajar Banyak Hal Jadi Kita Akan Lebih Kuat Kita Akan Lebih Strong Kita Akan Menjadi Lebih Dewasa Dan Kita Akan Lebih Bijak Dalam Menyikapi Keadaan Ya Mbak Betul Sudah Tiga Tahun Nunggu Status Ini Sudah PT Setahun Tidak Ada Panggilan Mending Pilih Lain Negara Mbak Mending Pilih Negara Mbak Kalau Pakai Data Baru Sesuai Data Indo Dan Masuk Hongkong Sudah Dibilang Tadi Tidak Bisa Meskipun Bisa Tidak Ada Jaminan Jadi Tidak Ada Jaminan Anda Lolos Karena Prosesnya Berbeda Anda Harus Melakukan Permohonan Koreksi Request Correction Personal Data Tetapi Tidak Mudah Dan Tidak Ada Jaminan Anda Lolos Meskipun Dulu Ada Yang Lolos Saya Tidak Menjamin Itu Terus Masih Ada Lagi Kekah Pertanyaan Lainnya Oh Ya Yang Sering Saat Ini Saya Terima Pertanyaan Di Dalam Inbox Adalah Mbak Kerja Sekian Bulan Mau Mengundurkan Diri Kira-kira Dapat Majikan Atau Tidak Kalau Anda Mencari Dan Ada Majikan Yang Mau Ngeceng Pasti Dapat Tetapi Satu Hal Anda Harus Pulang Indonesia Untuk Menunggu Proses Karena Apa Putus Kontrak Harus Wajib Pulang Ke Visa Itu Kembali Lagi Ke Imigrasi Dimana Itu Mutlak Urusan Imigrasi Yang Memberikan Visa Atau Tidak Karena Ada Persyaratan Tertentu Di Antaranya Disaat Teman-teman Mengundurkan Diri Pastikan Alasan Anda Spesifik Mbak Putri Nengseh Minal Aizin Welfa Izin Mohon Maaf Lahir Dan Batin Mbak Fio Bisa Dipahami Mbak Fio Sekali Lagi Jika Anda Sudah Merubah Data Anda Jangan Pernah Datang Ke Hongkong Lagi Karena Untuk Bekerja Anda Harus Aplikasi Visa Kecuali Anda Datang Sebagai Pengunjung Pengunjung Tidak Memerlukan Visa Dan Tidak Memerlukan Hongkong ID Anda Lebih Baik Ke Negara Lain Kalau Memang Anda Membetulkan Data Asli Anda Terus Masih Ada Lagi Pertanyaan Oke Sekarang Ada Lagi Pertanyaan Begini Mbak Kontra Setelah Memperpanjang Paspor Apakah Harus Extend Visa Betul Karena Visa Tinggal Anda Sesuai Dengan Masa Paspor Anda Berlaku Terus Kapan Saya Untuk Memperpanjang Paspor Memperpanjang Paspor Itu Di Saat Anda Satu Paspor Kurang Dari 6 Bulan Yang Kedua Kontrak Anda Masih Ada Ijen Tinggal Masih Ada Jadi Selagi Anda Mempunyai Kontrak Kerja Ada Majikan Paspor Kurang Dari 6 Bulan Anda Boleh Memperpanjang Paspor Terus Halo Mbak Ella Jasumi Putri Terima Kasih Sudah Hadir Terus Lagi Saya Membaca Beberapa Pertanyaan Yang Di WA Dan Saya Jawab Sekalian Di Sini Nah Oke Nah Bagi Mbak nya Yang Ternyata Apa Namanya Extend Visa Tanpa Kontrak Tapi Paspor Kurang Dari Satu Tahun Bagaimana Tidak Ada Masalah Ya Tapi Untuk Saat Ini Imigrasi Belum Ada Ketentuan Bagi Anda S-Ten Visa Tanpa Kontrak Ini Berapa Bulan Kemarin Memang Masih 6 Bulan Diberikan Tetapi Apakah 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 Berkurang Atau Berkurang Memang Belum Diumumkan Tapi Yang Pasti Akan Di Umumkan Dan Pasti Anda Ada Spesifik Tertentu Karena Anda S-Ten Visa Tanpa Kontrak Terima Terima Kasih Terima Kasih Dan Sekarang Mbaknya Sudah Paham Yang Mbaknya Yang Tanya Tadi Oke Terus Disini Mbaknya Yang Bertanya Adalah Mbak Habis Itu Balasan Dari Imigrasi Majikanku Sudah Bayar Dikasih Waktu 6 Bulan Nah Disitu Di Visa Mbaknya Adalah Ijin Tinggalnya Itu Sampai Bulan 12 Tanggal 11 Tahun 2022 Itu Adalah Kontrak Berakhir Dan Disitu Ijin Tinggalnya Juga Sampai Kesitu Jadi Disini Yang Dimasalahkan Yang Mana Mbaknya Ini Bentar Oke Majikanku Lewat Post Dan Dikasih Waktu 6 Bulan Kertas Itu Majikanku Print Dari Barcode Itu Adalah Visa Anda Mbak Ya Visa Sekarang Itu Pakai Barcode Jadi Visanya Pakai Visa Pakai Barcode Kalau Kita Yang Dinotis Majikan Apakah Visa Bisa Turun Ya Bisa Saja Asal Alasannya Tidak Apa Namanya Laporan Buruk Jadi Jadi Sebenarnya Visa Visa Bisa Turun Asal Memang Memenuhi Syarat Dan Tidak Mendapatkan Catatan Buruk Halo Mbak Mbak Nyoni Waalaikumsalam Mbak Kalau Seperti Bentar Oke Tak Tak Baca Lagi Ya Komen Nanya Karena Saya Tadi Fokus Di WA Jadi Saya Tidak Membaca Komentar Sebentar Ya Tak Baca Dulu Komen Nanya Ketinggalan Ini Komen Nanya Assalamualaikum Mbak Seperti Yang Non Act Dan Kurang Pandai Dalam Berbahasa Gimana Menghadapi Majikan Mbak Tolong Beri Saran Matur Suun Baik Waalaikumsalam Bagi Teman-teman Yang Non Act Dan Ternyata Bahasa Belum Bisa Jika Saat Ini Anda Masih Di Indonesia Adalah Kesempatan Untuk Belejar Ya Untuk Belejar Terus Kalau Anda Sudah Di Hongkong Dan Ternyata Anda Berbahasa Itu Masih Kurang Yang Pertama Adalah Pahamkan Pada Diri Anda Tujuan Awal Anda Kenapa Di Hongkong Yang Kedua Kuatkan Mental Anda Di Saat Anda Mengalami Intimidasi Oleh Majikan Anda Karena Apa Kesempatan Anda Adalah Pembelajaran Adalah Pondasi Anda Di Awal Ini Karena Anda Tidak Mungkin Anda Bahasa Kurang Skill Kurang Kalau Anda Sampai Menyerah Dan Determinit Pun Sekalian Oleh Majikan Anda Susah Untuk Mencari Majikan Baru Karena Anda Belum Memiliki Kualitas Jadi Yang Kalau Anda Non Act Dan Masih Pembelajaran Kuatkan Mental Fokus Pada Tujuan Awal Dan Berusah Untuk Menjadi Batu Terus Disini Oke Oke Saya Lihat Dulu Selanjutnya Siap Kaca Terima Kasih Oke Mbak Cengkua Oke Terus Disini Masih Ada Lagi Pertanyaannya Bentar Tak Baca Dulu Oke Komen Nanya Tak Baca Dulu Karena Saya Tadi Fokus Di Fokus Di Apa Namanya Fokus Di WA Oke Mau Tanya Lagi Keluar Dari Topik Saya Data Di Indo Seperti Ijasa Akte Semua Salah Dari Awal Ijasa Sudah Dibuat Kalau Misalkan Apa Namanya Misalkan Juga Keindo Ingin Benerin Sesuai Dengan Kelahiran Kita Yang Benar Apakah Bisa C Bisa Mbak Bisa Itu Bisa Bisa Dibenarkan Tetapi Anda Tidak Bisa Ke Negara Yang Sudah Lalui Jadi Sekali Lagi Anda Di Indonesia Boleh Membenarkan Data Anda Di Negara Anda Sendiri Boleh Membenarkan Data Anda Dengan Sesuai Prosedur Yang Ada Tetapi Anda Tidak Bisa Kembali Ke Negara Yang Pernah Anda Kerja Di Negara Tersebut Kalau Kunjungan Itu Tidak Ada Aplikasi Visa Jadi Boleh Mbak E Tar Lahir Betul Mental Nomor Satu Yang Non X Karena Memang Anda Masih Membutuhkan Waktu Membutuhkan Waktu Pondasi Untuk Belajar Jadi Bagi Teman-teman Yang Mungkin Saat ini Berada Di Indonesia Kalian Harus Belajar Minimal Memiliki Satu Bahasa Asing Di Antaranya Bahasa Inggris Karena Kontrak Kerja Anda Berbahasa Inggris Jadi Anda Pahami Isi Kontrak Kerja Anda Terus Bagaimana Dengan Bahasa Cantonis Bahasa Cantonis Jangan Malu Untuk Berbicara Meskipun Kalimat Tidak Benar Jadi Meskipun Tidak Benar Kalimat Mungkin Sengko Jak Omong Kok Enggak Paham Nanti Tapi Pelan-pelan Anda Akan Paham Terus Nonton Youtube Yang Berbahasa Cantonis Ada Subtitle Inggris Atau Subtitle Indonesia Untuk Mempelajari Jadi Teman-teman Akan Bisa Disana Pelan-pelan Dan Jangan Takut Ngomong Jadi Jangan Takut Ngomong Itu Fungsi Anda Untuk Mau Berbicara Adalah Anda Harus Berani Ngomong Kalau Anda Tidak Berani Ngomong Anda Takut Salah Ini Anda Tidak Akan Belajar Lebih Baik Jadi Mau Pinter Mau Belajar Itu Harus Tidak Takut Salah Maaf Saya Baru Bergabung Jadi Tolong Videonya Di Save Insya Allah Videonya Tetap Di Save Karena Ini Live Jadi Nanti Pasti Di Save Jadi Bisa Di Rewind Bagi Teman Teman Yang Saat Ini Belum Bisa Mengikuti Tidak Masalah Nanti Bisa Di Rewind Bisa Dicek Ulang Bisa Didengarkan Dan Saya Harap Dengarkan Sampai Habis Atau Jadi Bisa Kalian Nanti Di Saat Teman Teman Berada Di Bekerja Atau Mungkin Di Selah Teman Teman Itu Punya Deal Saat Ini Juga Tidak Karena Kita Tidak Mungkin Menyesuaikan Dengan Jam Kerja Teman Teman Juga Jadi Yang Bisa Ikut Monggo Apakah Ini Benar Benar Mau Ikut Teman Teman Ini Mau Ikut Tidak Bentar Mau Ikut Kalau Memang Mau Ikut Saya Approve Oke Terus Mbaknya Kalau Memang Mau Ikut Monggo Saya Oke Nah Monggo Siapa Yang Mau Gabung Oke Masih Di PT I WS Gembleng Tujuan Di Hongkong Sekarang Tidak Sama Lagi Mbak Yenah PT Sekarang Tidak Sama Karena Kalau PT Seperti Itu Nanti Ya Mereka Dituntut Tidak Ada Anak Yang 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 Masuk PT Benar Kuncinya Pada Yang Mau Belajar Menjadi Bisa Betul Ini Mbaknya Ini Mau Gabung Gak Si Kayaknya Sudah Tapi Gak Gak Dikon Betul Sekali Jadi Individuenya Memang Harus Menjadi Strong Jadi Saat Pujian Itu Ada Keluarga Ingat Jual Awal Tapi Kalau Memang Belum Terjuti Kita Sudah 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 Suaranya Kecil Ya Maaf Mbak Masuk Suaranya Hilang Benar Yang Benar Suaranya Hilang Oke Kalau Suaranya Hilang Mohon Maaf Mungkin Mungkin Apa ya Mungkin Sinyalnya Mosok Oke ya Oke Mbak Ida Uwais Baru Gak Papa Mbak Gak Masalah Ya Ya Mbak Tering Tering Kalo Mau Kace Suaranya Hilang Sekarang Suaranya Benar Gak Wajoh Suaranya Kurang Jelas Memang Memang Paling Enak Itu Di Dapur Ya Kayaknya Suaranya Kecil Banget Masa Si Rek Suaranya Kecil Banget Kurang Keras Saiki Wais Bantar Wais Benok Nek Mosok Suaranya Hilang Engkau Jawa Hah Suaranya Gak Keluar Yang Benar Aja Suaranya Gak Keluar Ini Masa Yang Benar Aja Suaranya Ada Ada Suaranya Ada Ada Suaranya Ada Suaranya Ada Suaranya Ada Suaranya Dibesarkan Suaranya Kecil Ini Suaranya Kecil Ini Kenapa Ya Saya Gak Tahu Suaranya Kecil Gak Tahu Kenapa Mungkin Kolumenya Bagaimana Speakernya Saya Gak Punya Speakernya Suaranya Kejauhan Masa Iya Suaranya Kejauhan Sekarang Gimana Suaranya Sudah Lumayan Belum Oh Ya Karena Ini Mbak Mungkin Karena Saya Ada Dua HP Jadi Saya Harus Membaca Pemennya Ya Saya Membaca Pemenannya Kalau Enggak Nanti Pemenannya Tertinggal Jadi Tertumpluk Tadi Ya Kan Mohon Maaf Ya Oke Nah Ya Ilang Menjadak Ya Sekarang Udah Dengar Ya Sekarang Udah Dengar Suaranya Teman Udah Dengar Ya Oke Sekarang Suaranya Udah Dengar Oke Nah Saya Coba Lihat Untuk Pemenannya Ya Oke Nah Oke Nah Sekarang Ini Masih Belum Ada Pertanyaan Lagi Oke Soalnya Paspor Malaysia Dan Hongkong Datanya Bener Dengan Kelahiran Saya Jadi Mau Benerin Sesuai Dengan Paspor Silahkan Mbak Tetapi Harus Apa Namanya Harus Oh Ya Udah Jelas Ya Oke Oke Nah Ini yang Bermasal HP-nya Apa HP-nya Oke Nah Jadi Kalau Mbaknya Mbak Mbak Hera Kalau Memang Mau Membenarkan Data Di Indonesia Boleh Ya Timka Ya Masa Si Suaranya Masih Kecil Mbak Kau Jawa Sekarang Suaranya Masih Kecil Masa Masih Kecil Nah Kelum Mana Ya Ampun Ya Ropi Sekarang Suaranya Bagaimana Ya Mohon Maaf Kalau Suaranya Memang Oke Menerima Yang Mau Gap Tadi Enak Sehingga Mau Menerima Jadinya Mental Suaranya Oh Bisa Jadi Bisa Jadi Ya Soalnya Tadi Tak Confirm Tapi Tidak Confirm Seperti Itu Saya Tidak Tahu Ini Yang Masalah Yang Mana Suaranya Kecil Banget Ini Yang Bermasalah Suaranya Saya Atau HP Kalian Tolong Menyarek Serius Saja Ini Saya Sudah Teriak Teriak Soalnya Teriak 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 Dan Apa Sepertinya Teriak Ya Jadi Nah Ya Kalau Memang Ada Suaranya Jelas Mungkin Ini Apa Namanya Mungkin Apa Ya Sinyal Kendala Sinyal Atau Mungkin Ada Kendala Kendala Teknis Tapi Yang Pasti Saya Sudah Berteriak Dan Saya Berharap Videonya Nanti Masih Bisa Dikonton Dan Masih Bisa Diterima Dengan Jelas Boleh Teman Ya Sekarang Bagaimana Sudah Jelas Sekaranya Karena Saya Harus Membaca Komen Teman Teman Kak Dikerakkan Kemana Ya Ini Sudah Tak Gerakan Masalah Ini Masih Harus Oke Sebentar Saya Pindah Tempat Sepertinya Harus Pindah Tempat Pindah Tempat Oke Sekarang Bagaimana Suaranya Ngikutin Teman Teman Ya Ini Suaranya Bagaimana Gak Tau Mbak Mungkin Sinyal Kayaknya Sinyal Sekarang Saya Pindah Ke Dapur Ke Area Dapur Ini Bagaimana Kalau Di Dapur Bisa Jelas Suaranya Bisa Diterima Saya Diterima Bagaimana Jelas Atau Tidak Ya Ampun Kau Cua Kayaknya Memang Paling Enak Itu Di Dapur Ya Kayaknya Paling Enak Di Dapur Ya Untuk Live Oke Gimana Suaranya Udah Jelas Ya Oh Loudspeaker Seperti Pakai Hands Jadi Jelas Masih Menerima Penggabung Jadi Suirik Mungkin Oh Ya 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 Sebenarnya Sebenarnya Saya Tidak Tidak Memakai Hand Hand Tidak Mbak Ini Karena Saya Tidak Memakai Hand Tidak Oh Ya Bisa Jadi Bisa Jadi Udah Jelas Jadi Sekarang Enaknya Memang Dijapur Kayaknya Oke Nah Kembali Lagi Untuk Teman Teman Yang Ya Betul Tempat Ternyaman Sebenarnya Saya Tadi Malah Takut Kalau Dijapur Nanti Nggak Nggak Bisa 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 Kalau Hand Set Saya Buntuk Malah Lebih Bisa Oke Nah Sekarang Saya Ulang Kembali Data Permanen Anda Saat Anda Berada Dihongkong Yaitu Data Permanen Anda Meskipun Terepas Data Anda Di Indonesia Dihongkong Selagi Kawan Kawan Masih Dihongkong Gunakan Data Yang Dihongkong Untuk Kepancangan Paspor Tidak Perlu Diubah Dan Sementara Untuk Perubahan Data Bisa Dilakukan Dihongkong Oke Terus Selanjutnya Akan Saya Cari Akan Saya Buka Wanya Karena Pertanyaan Dihongkong Wanya Oke Oke SPLV S&P Tanpa Kontrak Kerja Bisa Mbak Tetapi S&P Untuk 6 bulan Ini Saya Kurang Tau Ya Ini Berarti Mengizinkan Apa Bukannya Terus Selanjutnya Mbak Bagaimana Kalau Overstay Tapi Masih Ada Majukan Ya Teman-teman Jika Masih Ada Majukan Dan Overstay Di Disini Yang Dilakukan Yang Pertama Adalah Satu Melengkapi Dokumen Anda Seperti Biasa Overstay Dilihat Paspornya Masih Berapa Atau Tidak Karena Di saat Overstay Biasanya Spornya Itu Juga Expire Tanpa Dikadari Tapi Ada Juga Yang Belum Terken Dan Lupa Jadi Harap Dipenetikan Dokumenya Kalau Anda overtake maka surat permohonannya adalah surat permohonan maaf dari Anda dan masyarakat Anda ditulis tangan, boleh diketik juga boleh, dan Anda bisa cek di blog saya dengan sebetulnya, terlambat ekstensitas atau overtake, kontraint itu ada, jadi di google ada, nah itu bisa cek karena di sana, kalau di google itu salah dilengkap, karena itu tulisan, jadi teman-teman bisa menurutkan suratnya juga, oke, dia mau tanya, saya yang kulit anak ke-1 ini uang tiket belum dikasih, oke mbak, untuk tiket, itu adalah tiket ya, bukan uang tiket, jadi sekali lagi, bukan uang tiket dengan desa tersinggal, saya diberikan tiket nomor kemarau waktu 72 jari, uang transport 750, ya, itu juga benar ya, itu juga benar ini uang transport 750, ini uang transport dari Jakarta, dari Jakarta tapi itu orang banyak, atau bagaimana, wah enak dong, uang transport 750, 750 ya oke, kalau yang minus itu belum dikasih, berarti itu diminta, mbak ya, tiketnya, karena anda bisa akui kontrak jalan 5 bulan, itu yang 5 bulan itu dapat membunuhi tiketnya, dan yang minus kontrak dapat membunuhi tiketnya, ya, jadi beda, tiketnya double ya terus, masih ada lagi oke, volume terima kasih, ya, maaf ya, tadi mungkin agak tersinggah, jadi kalau agak tersinggah, dan mungkin ada yang kurang paham, nanti bisa dilanjutkan di kolom komentar, setiapannya bisa saya jangan lupa lagi, bisa at-like, karena kali ini tidak matah, jadi tidak ada waktu untuk live bersama teman-teman, ya, dan sambil meriap, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang terima kasih, ya, terus SPLP itu apa? SPLP adalah surat perjalanan taktana paspor, yang mana berikan suka, anda ternyata tidak ada kontak kerja, ya, jadi sudah tidak ada kontak kerja, sehingga anda harus beri mata SPLP untuk tersinggah paspor anda, oke, nah, terus, sebentar saya cek di inbox, ada tidak pertanyaan, ya, oke, nah, terus teman-teman ada juga yang bertanya, Mbak Pondring, kalau kita baru datang keuntungan di tahun 2019, apakah masih untuk dari penghubungan IT SPLP karena di 2019 adalah awal perubahan atau awal update penghubungan IT dari kita semua, jadi bagi teman-teman yang mungkin baru datang tahun 2019 dan tidak itu akredit menghubungan IT, terus bagi anda, yang mungkin tahun 89, tahun lainnya 89, 1985, dan saat persediaan menghubungan IT, teman-teman berada di Indonesia, jadi ketinggalan, itu bagaimana? Tidak ada masalah, jadi tidak ada masalah, silahkan langsung ke tempatnya dan melakukan sepanjang apa melakukan melakukan upgrade menghubungan IT tanpa diting dulu, karena sudah lewat ya, jadi apa namanya langsung centang aja di perubahan langsung diting nah, ini sambil tak berusah komenannya ya soalnya nanti jalan, nanti saya enggak bisa jawab kemenan tersebut masih ada pertanyaan oh, terima kasih Mbak Karoman, ya tadi agak sedikit tergantung ya, awal pertengah saja sedikit tergantung tapi sekarang sudah sudah bagus ya, sekarang sekarang sudah bagus dan teman-teman yang mungkin saat itu masih bekerja selanjutnya tidak mengikuti tidak mengapa nanti itu yang kita kembali ya, di saat apa namanya di saat keletai ya, jadi di saat keletai bisa di-check kembali nanti setelah teman-teman keletai dikerja jadi ya, untuk untuk video ini lebih kegah acara lebih kegah terima oleh teman-teman karena apa saya merasa teman-teman lebih berkat kepada video atau yang saya harapkan teman-teman juga mau aktif mencari informasi dan bijak menggunakan kegiatan jadi kalau Anda menggunakan internetnya untuk informasi untuk aktif dengan kegiatan terus jangan pernah berbicara oh Mbak kontrik benar oke sebenarnya ya saya sempat khawatir karena page-nya ini sekarang jangan informasi sementara saya tidak bisa masuk langsung di yang maksudnya teman-teman tidak terbiasa dengan following akun pribadi saya dan karena akun pribadi saya mengalami satu yang sama dimana saya tidak bisa lagi menggunakan itu untuk akun video atau apapun di jadi saya harus menggunakan yang tidak berteman sehingga teman-teman tidak tahu notisnya tidak ada jadi saat ini saya pun juga tidak bisa membalas komentar secara cepat atau faktor respon seperti biasanya jadi mohon maaf kenapa karena mengalami kebuatan itu tapi saya beneran page-nya kontrik yang tetap ada page-nya kontrik yang akan tetap terlalu ada untuk teman-teman menjadi pengetahuan atau informasi jadi jangan lelah untuk belajar jangan capek untuk belajar dan saya sendiri juga semoga tidak capek tapi terus terang waktu-nya saya tidak nanti akan berhenti jadi yang saya harapkan segera kita bisa bisa lagi untuk apa namanya membela diri teman-teman sendiri karena masalah itu dari teman-teman sendiri yang bisa saya lakukan di pembahasan padulannya mbak lamun lebih suaranya kurang jelas maaf mungkin sekali lagi kalau suaranya kurang jelas ini adalah mungkin karena senyal jadi nanti kalau memang ada pembahasan pembahasan yang memang kurang jelas pasti akan saya dihutup jadi live ini adalah karena saya mau pb-nya tetap ates dihutup jadi kalau memang kurang jelas nanti bisa teman-teman ates dihutup 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 ya oke terima kasih dihutup dihutup Terima kasih.